Intro Hai semua, hari ini saya ingin berkongsi satu tips yang mudah dan cepat khasnya pada guru-guru data untuk mengemaskini data infrastruktur sekolah dalam Inis Online caranya begini oke, seperti biasa kita buka website Inis Online dan kita login seperti biasa menggunakan login ID dan kata leluan sendiri dan selepas itu kita masuk dalam infrastruktur sekolah oke, disini kita dapat lihat ini paparan untuk infrastruktur sekolah dan yang dalam paparan ini semua sudah warna hijau sebab sudah dikemaskini oke, salah satu cara yang boleh digunakan ialah gunakan kaedah ini klik ikon pen itu untuk cara yang cepat dan mudah klik kanan mouse klik kanan pada mouse kita tapi sebelum itu untuk cara yang biasa, biasanya kita klik ikon pen dan kita kemaskini seperti biasa tapi untuk cara yang mudah dan cepat tapi untuk cara yang mudah dan cepat tipsnya adalah begini klik kanan mouse mouse kita dan open link new tab oke, semua data itu kita buka dengan klik mouse sebelah kanan open link new tab oke, lepas kita buka dan kita klik satu persatu new tab tersebut dan kita kemaskini semua lepas itu kita klik simpan, klik ok dan lepas itu kita tutup kita tutup balik new tab yang kita buka tadi kita close satu persatu setiap new tab yang kita buka kemudian kita tinggalkan satu dan kita refresh yang awal itu dan kita nampak semua sudah dikemaskini oke, begitu juga caranya untuk setiap item ataupun setiap bangunan contohnya kita klik oke, blok B oke, dalam blok B untuk kemaskini setiap aras sama juga kita guna kaedah yang sama klik kanan mouse kita dan kita pilih new tab kita buka semua item new tab oke, kemudian new tab itu kita buka semula dan kita kemaskini dan selepas kemaskini kita klik simpan selepas selepas klik simpan kita klik ok dan selepas itu kita tutup semula setiap tab yang kita buka dan seperti biasa kita refresh semula tab asal dan bolehlah kita kemaskini semua ini adalah cara yang paling cepat dan memudahkan kerja kita sebagai guru data dan boleh kita klik keluar dan selesai terima kasih ini sejak perkongsian hari ini khasnya untuk guru-guru data terima kasih 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 terima kasih